Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di Potsdikit, podcast asik diskusi intelektual Di Unamin TV Bersama saya Teguh Hidayat Nah, kali ini teman-teman Sobat Unamin Kita kedatangan tamu yang spesial Istimewa sekali dan memberikan inspirasi Itu mungkin saya bisa bilang Ini Bapak Pendidikan kita di Papua Mungkin saya langsung saja menyambut Bapak Dr. Suriel S. Mofu SPD, MED, Davao, M. Phil Oxon Beliau merupakan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14, Papua dan Papua Barat Kita sahabat dulu, silahkan Bapak Halo Unamin, selamat sore semua Baik Bapak Mungkin saya buka dengan ucapan selamat Sekali lagi kepada Bapak Suriel Mofu Mungkin saya panggil Pak Mofu saja ya Pak Bapak Mofu Terlalu terpilih kembali Untuk periode berikutnya Sebagai Kepala L. Dikti Wilayah 14, Papua dan Papua Barat Ini menjadikan keyakinan kami Karena saya juga termasuk Anak-anaknya yang juga mengikuti Bapak punya gaya Bekerja dan gaya dengan cepat sekali Dan memang kami masih membutuhkan untuk dibimbing oleh Bapak Nah Pak, saya sangat terinspirasi dengan Bapak punya Apa namanya Tips dan trik nih Jadi 4 Powerful Steps to Success Alah Dr. Suriel Mofu Yang pertama itu Seingat saya get inspired Kemudian pay attention Kemudian do action Dan juga terakhir itu adalah Maintain quality Nah Bapak ini kita selama ini tahu tuh Bahwa Torang-torang ini kan Kalau kita get inspired sudah sering sekali Wah senang Seperti tadi Kita di ruangan Wah Bapak Berbicara Kita get inspired Kemudian kita pay attention Sampai saya tuh hampir mungkin Seperti Pak Rektor tadi Tidak menoleh ke sebelah Karena melihat Bapak terus Untuk berbicara Dan kami sangat terinspirasi Yang menjadi masalah kami Mungkin kebanyakan orang Termasuk saya pribadi Bapak Do actionnya ini Do action dan Setelah do action Kemudian maintain kualitasnya ini Nah Bapak Mungkin Bapak bisa Kasih Apa yang membuat Bapak selalu Do action Dan selalu maintain quality Motivasi pembakar apa itu Mungkin Bapak bisa kasih tahu Sampai kami belajar Betul Jadi yang pertama tadi Inspiration itu Kita mendapatkan inspirasi Inspiration sendiri berasal dari dua kata In spirit In spirit artinya In di dalam spirit roh Jadi ketika kita terinspirasi Kita sedang berada di dalam roh Tuhan sedang berbicara kepada kita Tentang apa yang sangat Menyenangkan kita Membuat suka cita Bahagia Dan kita sangat tahu Apa yang kita mau Dan kita bisa capai itu Apapun yang kita inginkan dalam hidup kita Kita bisa capai itu Tetapi Inspiration sendiri Tidak cukup Untuk bisa Kita dapatkan apa yang kita inginkan Dibutuhkan Hal kedua Langkah kedua Yaitu Pay attention Atau Manage your attention Kita harus bisa Mengelola perhatian kita Karena Kalau kita tidak bisa Mengelola perhatian kita Maka kita akan dijajah Oleh hal-hal lain Yang menarik perhatian kita Dari apa yang Yang ingin sekali Kita dapatkan Dan oleh sebab itu Kemampuan Mengelola perhatian ini Menjadi kunci sukses Di abad K21 ini Pakar-pakar Ahli manajemen modern Telah mengatakan bahwa Attention is your most Essential assets In the 21st century Attention adalah Asset terpenting Anda Di abad K21 ini Abad milenial ini Siapa mau berhasil Dia harus bisa Mengelola perhatiannya Menjaga perhatiannya Memanage perhatiannya Sehingga dia fokus Pada Apa yang dia inginkan terjadi Karena kalau tidak Dia akan terbawa Kemana-mana Jauh dari apa yang Dia inginkan Nah hal yang ketiga Adalah action Do action Intinya Kalau kita itu Fokus pada satu hal Maka otomatis Action yang kita lakukan Itu akan Akan terjadi Pada apa yang Sedang berada Di depan kita Sebaliknya Bila perhatian kita Atau Attention kita itu Tidak Pada apa yang Ingin kita dapatkan Maka kita akan Lakukan hal lain Yang membawa perhatian kita Pada bagian yang Kita sedang Memperhatikan Atau kita sedang Pay attention itu Jadi Action dengan attention itu Dia sangat terkait erat Action akan terjadi Pada apa yang Sedang kita perhatikan Pada saat ini Dan kita lakukan Pada saat ini Dan itu Akan membawa kita Pada apa yang Ingin kita dapatkan Tapi action saja Tidak cukup Dibutuhkan Quality Quality Ini adalah Kualitas Jadi apapun yang Kita kerjakan Kita harus Melakukan yang Terbaik Dari kita The best Of myself Begitu Yang terbaik Dari saya Itu yang saya tampilkan Bila kita selalu Menampilkan yang terbaik Itulah identitas kita Quality Is my identity Kualitas adalah Identitas saya Jadi kalau kita itu Selalu berbasis Pada kualitas Maka kualitas kita itu Apakah kualitas Tinggi Atau kualitas rendah Kualitas dilihat Dari hal-hal yang sederhana Saya berikan contoh Yang paling sederhana Bangun pagi Kalau bangun paginya Itu jam 4 Maka Itu adalah Sebuah kualitas tinggi Tapi kalau bangun paginya Itu jam 12 Siang Itu juga kualitas Tapi itu kualitas rendah Apa kualitasnya Pak malas Pak malas Ini kan Jadi tergantung pilihan kita Kualitas mana yang kita mau Kualitas tinggi Atau kualitas rendah Kualitas rendah itu mahal Kualitas tinggi Itu murah Tapi membutuhkan komitmen Yang luar biasa Hyperfokus Bukan fokus Hyperfokus Itu hyper Itu artinya Fokus yang betul-betul Luar biasa Pada apa yang kita mau lakukan Hyperfokus itu Itu attention Kita mengarahkan Seluruh perhatian kita Pada apa yang kita Mau dapatkan Dan kita lakukan Action Action Dan kita jaga kualitas Maka kita akan tampil Berkualitas di mana-mana Dan dunia membutuhkan orang yang berkualitas Orang berkualitas diperebutkan Di mana-mana Dan selalu bilang pada diri Anda Quality is my identity Dan bila kualitas menjadi identitas Anda Dan Unamin bilang Quality is our identity Unamin Kualitas adalah identitas kami Maka perguruan tinggi ini Akan berdiri di atas kualitas itu Dan akan diperebutkan oleh siapa saja Yang ingin meningkatkan Dan mengembangkan kualitas Asum berdaya manusianya di sini Wah mantap Luar biasa Bapak Berarti kalau misalnya Saya bisa tarik ini Karena yang Bapak jelaskan Itu terjadi mungkin Di dalam saya punya diri Dan mungkin Yang bisa saya sebutkan Dalam satu kata ini Membuat Kalau siklus itu Dia berputar terus Jadi passionate Begitu Pak ya Benar Passion Semakin kita lakukan itu Semakin repetisi terus Kualitas semakin baik Menjadi passion Dan semakin membuat kita Membara-bara Begitu ya Bapak ya Dia internalized Ya Dia internalized Artinya dia terjadi Di dalam diri kita Dan menjadi bagian Dari normalnya Hidup seseorang New normalnya diri kita New normalnya diri kita Jadi ketika dia menjadi normal Maka kita tuh gilisah sekali Kalau kita tidak memenuhi Normalnya kita begitu Bapak bilang ini memang Terjadi sekali deh Nah Bapak Jadi begini Ini kan kita tahu nih Covid hits us roughly Jadi berdasar data Yang Bapak paparkan itu Mungkin sudah ada Dua atau tiga kali Yang Bapak memang sampai bilang Bapak selalu memaparkan data ini Baik di daerah Di nasional Terkait Mahasiswa-mahasiswa Di Papua ini yang Sulit berkuliah Dari sebelum Covid sudah sulit Iya terkait Ekonominya Sekarang menjadi Lebih sulit lagi Nah sebagai kepala LL Dikti Mungkin tadi pada saat pertemuan Mungkin saya contek sedikit Bapak sampaikan bahwa Bapak masih punya PR Nah mungkin Bapak bisa memberitahu sedikit Terkait hal tersebut Apa yang Bapak lakukan Silahkan Bapak Ya PR saya adalah Meyakinkan pemerintah daerah Dan pemerintah pusat Bahwa Puluhan ribu Mahasiswa Papua Hari ini tidak kuliah Dan puluhan ribu Tidak kuliah itu Bukan terjadi Karena pandemi Covid-19 ini saja Di tahun 2018 Sebelum pandemi Covid-19 terjadi 23 ribu Mahasiswa yang kuliah 37 ribu Mahasiswa tidak kuliah Itu 68 62 persen Tidak kuliah 38 persen Yang kuliah Nah jadi lebih banyak Yang tidak kuliah Daripada yang kuliah Di era pandemi Covid-19 Tahun 2020 Kita survei lagi Dan kita dapatkan Data-data Dari 81 355 Mahasiswa Yang ada pada Pangkalan data Pendidikan tinggi kita Yang kuliah Itu 7.563 Mahasiswa Sebanyak 9,3 persen Sementara yang Tidak kuliah 73 3.792 Mahasiswa Ini 90,7 persen Tidak kuliah Nah ini jadi persoalan yang sangat-sangat serius Nah kami cari tahu penyebabnya apa Ternyata penghasilan orang tua dari mahasiswa itu 92 persen berada di bawah 2 juta rupiah per bulan Nah untuk mendapatkan biaya siswa atau bantuan KIP kuliah dari pemerintah Itu syaratnya di bawah 4 juta rupiah Mahasiswa Pantas dan layak diberikan bahas Biasiswa KIP kuliah Tapi ini bukan 4 juta Ini di bawah 2 juta Nah dari 92 persen Yang berada di bawah 2 juta rupiah itu 54 persen Tidak berpenghasilan sama sekali Nah kondisi ini kan tentu saja Sangat memprihatinkan kita semua Dan tidak bisa dibiarkan Harus ada intervensi Pemerintah terhadap Kelemahan masyarakat Papua Membiayai pendidikan tinggi Bagaimana bentuk-bentuk intervensi itu Ya dibuatlah peraturan-peraturan daerah Yang mendukung pengembangan Perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta Lewat dana beasiswa yang disediakan kepada Para mahasiswa Atau dukungan kepada Perguruan tinggi-perguruan tinggi Dari pesisi sarana-perasarana Karena mahasiswa tidak mampu membayar SPP Yang menjadi sumber dana bagi perguruan tinggi Perguruan tinggi swasta Maka perlu didukung perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta kita Dengan dana-dana hibat Dan hampir 75% mahasiswa Papua-Papua Barat Ada di perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta Se-Papua-Papua Barat Dan oleh sebab itu Saya mendorong agar Pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan nyiasan Berkomunikasi dengan pimpinan pada tataran daerah Pimpinan pemerintah pada tataran daerah Dan juga pada tataran pusat Agar ada aturan-aturan Yang dibuat untuk Melindungi masyarakat Papua Agar mereka mendapatkan Akses bagi pendidikan tinggi Saat ini angka partisipasi kasar pendidikan tinggi Kita baru 11% Jadi ada 89% usia pendidikan tinggi Di Papua-Papua Barat Yang belum menikmati pendidikan tinggi Nah secara nasional 35% Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi Tapi secara daerah Di Papua-Papua Barat kita 11% Jadi ini masih sangat jauh Oleh sebab itu kita harus melakukan upaya-upaya Untuk mengurangi Atau meningkatkan Jumlah anak-anak Papua Mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi Perguruan tinggi Sehingga kita bisa mengurangi Atau meningkatkan Maaf meningkatkan Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita Itu harapan saya Baik Bapak Ini mungkin pertanyaan agak lebih santai Jadi Saya itu tertegun Pak Jadi setiap Kalau Bapak Saya itu selalu hadir Kalau Bapak misalnya terkait event Unamin Bapak memberikan pengarahan kepada kami Baik daring maupun luring Selalu Bapak hadir Wisuda-wisuda kami Saya selalu dengar Bapak kalau bicara itu Penuh dengan keyakinan Dan Bapak tahu data Dan berdasar kata-kata Bapak itu Saya tahu bahwa Pekerjaan ini sangat sulit Bikin orang yang mungkin berpikir Di Bapak punya posisi ini Mungkin bisa stres sekali Atau depresi Nah mungkin Pertanyaan saya ini Bapak ini terlihat Walaupun dengan tingkat stres yang sangat tinggi Bapak bisa maintain itu dengan Sendagurau Beberapa kali bercanda Bapak bisa kasih tips kah kepada kami Yang mudah-mudahan yang terlalu overthinking Overthinking ini Bapak Silahkan Bapak Ya baik Saya akademisi Akademisi itu tidak punya beban Karena saya orang akademisi Dia selalu berbicara Berdasarkan Data Yang tidak terbantahkan kebenarannya Begitu Jadi Data speak louder than words Data berbicara lebih keras dari kata-kata Dan oleh sebab itu ya Saya bisa santai Bisa menyatakan Kadang-kadang dengan sendagurau Sambil bermain-main misalnya Tapi sebenarnya serius sekali Data-data saya sampaikan Dan saya mengajak Kita semua Untuk peduli Terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi Di Papua dan Papua Barat Agar kita juga Bisa menghasilkan tenaga-tenaga handal Untuk membangun Papua-Papua Barat ini Karena kalau tidak Saya percaya bahwa Ketika Anda mengontak lampu Ketika Anda mengontak cahaya langsung Dan kegelapan itu adalah ketidaktahuan Nah ketidaktahuan ini akan lenyap ketika seseorang mengetahui Dan tahu itu adalah pengetahuan Itu adalah ilmu Ilmu yang kita pelajar Jadi semakin seseorang belajar Semakin terang hidupnya Gelapnya hilang perlahan-lahan Bahkan bisa lenyap ketika Semakin bersemangat Jadi ketika hari ini kita berbicara dengan sangat percaya diri Itu karena kita tahu Kita sangat tahu apa yang kita bicara Itu saja Sederhana itu Baik-baik Bapak Mungkin saya ingin meminta sedikit Kesan perbedaan Bapak terakhir kali ke sini Ke Unamin Dengan hari ini Bapak berkesempatan lagi Kami aduh sangat beruntung sekali Bapak bisa berkesempatan hadir kembali ke sini Mungkin Bapak punya kesan tersendiri bagi Unamin Dan juga mungkin harapan Bapak dengan Unamin Dua atau lima tahun ke depan Atau sepuluh tahun ke depan Seperti apa mungkin Bapak bisa Kesan pertama saya tuh terheran-heran Di undang Pak Rektor Untuk bicara sesuatu yang jarang sekali Saya lakukan Karena selama ini saya lebih banyak Memberikan sambutan-sambutan secara formal Dalam wisuda Dalam berbagai momen-momen Yang waktunya sangat terbatas Tapi tadi saya dikasih waktu satu jam lebih Dan saya berbicara sesuka hati saya Artinya bahwa saya menceritakan semua hal Terkait nikmatnya Indahnya Menjadi seorang dosen Bagi saya dosen itu Sebuah pekerjaan yang menurut saya Itu sorganya para Akademisi Para ilmuwan begitu Itu sorga Karena saya sangat Suka cita berada lama-lama Di dalam bekerja sebagai dosen Mengajar Meneliti Itu panggilan saya Itu kesenangan saya Passionate-nya saya ada di situ Sehingga Saya ingin menularkan Dan membagi perasaan saya Di antara sesama kolega dosen dari Unamin Dan saya sangat percaya bahwa Kualitas itu sesuatu yang diputuskan secara sadar Dan bila seluruh dosen di Unamin ini memutuskannya Lalu melakukan beberapa hal yang saya sampaikan tadi Itu bukan sesuatu hal yang mustahil bahwa Dari kampus ini akan lahir ilmuwan-ilmuwan hebat Di tanah Papua Karena tidak ada yang bisa membatasi kita Untuk menjadi yang terbaik Kecuali kita sendiri yang memutuskannya Membatasinya Secara sadar atau tidak sadar Saya sangat percaya itu Dan saya percaya bahwa Sesama dosen kita semua tahu Dunia bidang keilmuan kita Di bidang kita masing-masing Tinggal bagaimana kita membangun Intelektual kita Kualitas kita terutama Kualitas kita pada bidang kita Yang kemudian kualitas itu akan terlihat nyata Dalam apa yang kita hasilkan Dalam berbagai bentuk Apakah pengabdian pada masyarakat Teaching di kelas Atau research Yang kita lakukan Itu pasti kita akan menemukan Hal-hal yang baru Hal-hal yang luar biasa Karena kita mendapatkan inspirasi Terus saya kembali ke inspirasi lagi Kita mendapatkan tuntunan langsung dari Tuhan Lewat proses inspirasi Albert Einstein Plato, Socrates Dan semua orang yang terkenal Dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi Semuanya menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi Dari inspirasi-inspirasi Dan itu terjadi di hari ini juga Betul, betul, betul Baik Bapak Kita tahu nih Pak Bapak mungkin berusaha di setiap Bapak punya diskusi Walaupun santai maupun formal Bapak selalu menutupi bahwa Apa namanya Menjadi seseorang putra Papua Yang berhasil A, B, C, D ini Menurut Bapak ini biasa Dan Bapak memberitahu Hal-hal yang membuat Bapak heran Itu ada beberapa mimpi tadi Mungkin saya ingat ada tiga tadi Terkait untuk pelaksanaan Bapak Janji Bapak sebagai kepala LL Dikti Tapi Pak Ini mungkin Bapak bisa kasih tips Eh, bukan tips ya Motivasi untuk Teman-teman kita Putra-putra Papua Muda-mudi Papua Yang mungkin bisa seperti Bapak Yang tadi mungkin saya sambung Dan Bapak bilang Kita jangan membatas Mungkin secara tidak sengaja Kita membatas kita putri Mungkin Bapak bisa kasih motivasi sedikit Buat teman-teman kita Iya Eh Dunia tidak membutuhkan Orang pintar Dunia tidak membutuhkan Orang hebat Dunia juga tidak membutuhkan Orang kaya Dunia tidak membutuhkan Orang luar biasa Dunia hanya membutuhkan Orang yang biasa-biasa saja Itu dunia cinta sekali Sama orang yang biasa-biasa saja Tapi punya sesuatu yang luar biasa Punya kualitas yang luar biasa Itu yang kita bangun Dan kalau itu yang kita bangun Dimana saja dan kemana saja kita pergi dan kita berada Kita akan di welcome Dan kita tidak akan punya beban apapun Kita tidak akan khawatir, susah Karena kita tahu bahwa kita jalan dengan Tuhan Kita jalan dalam tuntunan Tuhan Dan bahwa kita selalu dan akan selalu mendapatkan inspirasi Untuk melakukan hal-hal yang kita mau lakukan Dan dengan demikian maka perjalanan kita itu mulus Tenang, nyaman, tidak takut apa-apa Ketika tidak terjadi sesuatu juga kita tenang-tenang saja Karena kita tahu bahwa memang kita belum mendapatkan inspirasi Tapi ketika kita dapatkan inspirasi ya Maka kita akan kemudian tergerak untuk kemudian melakukan Apa yang kita ingin untuk lakukan dalam kita punya hidup Dan saya percaya bahwa seseorang yang sehat walafiat Baik jasmani, rohani, mental, spiritual Dia punya kemampuan untuk menjadi yang luar biasa dalam dia punya hidup Kecuali orang yang seno-seno atau setengah gila Itu sayang, itu saraf-saraf sudah hancur Jadi bisa juga tapi agak lambat dan akan terlambat dan akan susah sekali Tapi seseorang ketika dia sehat jasmani, rohani, mental, spiritual Waduh itu proses penciptaan terjadi setiap hari Dan Tuhan menciptakan lewat manusia, lewat diri kita Kita bisa melihat dan bisa melakukan apa saja Unamin saja sudah berubah Saya hari ini masuk di sini terheran-heran dengan podcast ini luar biasa LLD itu sendiri belum punya fasilitas secanggih ini Saya jadi rehat juga Baik Bapak Ini kita mungkin agak sedikit menyitai waktunya Bapak Jadi terima kasih Pak Mofu Bapak kami yang mungkin akan membimbing kami beberapa tahun lagi Dan mungkin selalu akan bisa membimbing kami di Unamin Kita mungkin akhiri dulu Nanti kami akan doakan untuk teman-teman bisa melihat Bapak lagi mungkin di next episode Kesempatan berikutnya Tapi jangan lupa untuk selalu follow sosmed kami di bawah ini Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai ketemu lagi di episode berikutnya pot sedikit Sobat Unamin, saya undur diri Teguh Hidayat bersama Bapak Suriel Mofu Kami undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Waalaikumsalam Terima kasih Teguh Terima kasih Bapak Terima kasih Sudah Terima kasih Teguh Terima kasih Tadi